selamat menikmati ya sekali lagi saya sampaikan untuk para peserta webinar untuk mematikan audionya ya sebentar lagi 10 menit lagi acara kita akan segera mulai terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya dari Tarwanto, Universitas Batu Raja apa kabar semuanya sehat tentunya Alhamdulillah sehat Pak terjaga kesehatan teman-teman semuanya salam kenal sekali lagi dari saya Tarwanto, Universitas Batu Raja itu Pak Tarwanto Pak ya? ya mohon maaf Pak kalau bisa untuk partisipan yang jaraknya berdekatan agak jauh soalnya storing dia Pak oh iya makasih Pak informasinya oke itu storing lah Pak ini bagaimana Pak Acang kita mulai acaranya ya oke Bu, silahkan ya baik Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Imo Pendidikan Universitas Batu Raja Bapak Dr. Bapak Dr. Bambang Sulistio MPD selamat pagi Pak yang saya hormati juga apa namanya kebetulan sudah hadir juga Ibu Darni Wati MPD Wakil Dekan 2 Pakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja dan para peserta webinar yang sudah sempat hadir di ruangan ini ada Kepala UPM dan MRC Pakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada hari ini juga saya hormati juga Ibu dan Bapak selaku pemateri ada Ibu Sri Mulya Ibu, selamat pagi kemudian juga ada Bapak Rudy Harutono selamat pagi Pak terima kasih kepada kedua pemateri kita untuk hari ini sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara webinar kami pada hari ini baik para peserta webinar pada hari ini saya akan menyampaikan tata tertib webinar kita akan baiknya para peserta webinar untuk mematikan audionya sehingga tidak menganggu jalannya acara webinar kita kemudian ketika nanti ada yang ingin bertanya silakan menyampaikan di kolom komentar di chat di Pia Zoom nanti akan dipandu oleh moderator baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Pakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja Bapak Dr. Bambang Sulusia MPD pada Bapak kami persilahkan selamat pagi dan salam sejahtera selamat pagi dan salam sejahtera yang hadir bersama kita wakil Deku 2 yang saya mulai dan yang memuliakan pemateri kita pada hari ini Selamat pagi Pak Rudi Bu Sri Mulya Kurniati Selamat pagi Bu Sri Keduanya adalah orang-orang yang luar biasa yang diundang oleh penitian pada hari ini mudah-mudahan menjadi motivator bagi kita semua dan adik-adik mahasiswa serta seluruh peserta webinar pada hari ini Yang kami hormati juga moderator Bu Emil Bu Ririn juga sekaligus sebagai penyelenggara kegiatan webinar kali ini adik-adik mahasiswa yang terhimpun dalam BEM FG Hima Prodi Hima Prodi Basi Indonesia Hima Inggris dan Prodi Teknologi Pendidikan Bapak Ibu hadirin peserta seminar yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu Terima kasih atas partisipasinya secara keseluruhan Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara Lab Bahasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pertaja bekerjasama dengan Organisasi Mahasiswa BEM dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Kegiatan ini dilatar belakangi dengan maraknya informasi terkait dengan beasiswa yang banyak baik di media sosial maupun di link-link resmi untuk mendapatkan beasiswa penuh baik di luar negeri maupun di dalam karena itu darilah terbelakang keingin tahuan banyak mahasiswa dan para dosen yang juga ingin melanjutkan studi maka kegiatan ini digajas untuk diselenggarakan oleh panitia dalam pemikiran kami setiap orang untuk menuju sukses itu membutuhkan mentor saya kira hari ini dua orang yang dihadirkan dalam webinar ini adalah orang-orang yang berkompeten untuk menjadi mentor dalam proses meraih beasiswa berikutnya keduanya berdasarkan CV yang saya baca sekilas pulbrai alumni indiana universiti yang mudah-mudahan akan dapat menjadi mentor bagi peserta yang berminat untuk mendapatkan beasiswa pulbrai seperti penyakit di antur bapak ibu peserta webinar yang kami hormati acara ini terselenggara atas kerjasama lab bahasa FGIP dan himpunan mahasiswa karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bersinergis dengan baik dengan pemateri khususnya sehingga acara ini nanti dapat terselenggara dengan baik dan melancang kami ucapkan juga terima kasih kepada 500 peserta yang terdaftar berdasarkan informasi dari panitia semoga-moga seluruh panitia dapat berpartisipasi aktif dan menemetik pengalaman yang baik dari para pemateri kita pada hari ini sebelum saya akhiri anturkan saya sebagai dekan ada sebuah pantun yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan pantun ini menarik untuk terlihat semesta menantikan sinarnya selamat mengikuti webinar semoga memberikan manfaat bagi semua demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan webinar ini berjalan lancar dan mendapatkan manfaat seperti yang kita inginkan saya akhiri bila hitafiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kami ucapkan pada Bapak Dr. Bambang Sulistio MPD yang sudah menyampaikan sambutan untuk kita semua kita langsung nanti kepada moderator untuk memandu jalannya webinar kita pada hari ini tapi sebelum itu saya mengingatkan kembali bahwa untuk kelancaran acara webinar kita pada hari ini tolong para peserta webinar untuk mematikan audionya sehingga bisa kita pahami dan serap dengan baik materi yang sudah disampaikan para materi nanti pemateri nanti selain itu juga Bapak Ibu peserta webinar silakan Bapak Ibu tinggalkan atau kirim pertanyaan pada chat zoom untuk bertanya pada pemateri kemudian selain dari itu diharapkan para peserta webinar Bapak Ibu untuk terus mengikuti webinar ini sampai selesai karena di 30 menit sebelum acara selesai link daftar hadir akan kami share nanti ke chat sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir tersebut untuk sertifikat akan kami bagikan setelah 24 jam acara selesai dan jika Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang kami share dan mengikuti acara ini sampai selesai di waktu 30 menit sebelum acara selesai Bapak Ibu peserta webinar bisa mengisi daftar hadir maka berhak untuk mendapatkan sertifikan ya demikian dari saya selaku pembawa acara saya serahkan selanjutnya untuk memandu webinar kita Ibu Mary Agustiani MPD sebagai moderator terima kasih Bu Enio Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada semua peserta yang berkesempatan untuk join dalam webinar kita dengan tema webinar Biasiswa How to get an international scholarship melangkah pasti menggapai mimpi jadi kalau kita mendengar kata Biasiswa tentunya yang terbesit di benak sebagian orang adalah kuliah gratis belajar gratis entah itu di luar negeri ataupun di dalam negeri yang kebanyakan orang berasumsi bahwa Biasiswa itu biasanya diperuntukkan bagi orang-orang dengan ekonomi yang kurang mampu atau bagi orang yang kecerdasannya dianggap di atas rata-rata namun sebenarnya persepsi itu saya rasa saya nilai pribadi itu adalah sebuah persepsi yang kurang tepat kenapa? karena Biasiswa itu adalah sebuah kesempatan kenapa sebuah kesempatan saya bilang karena ini adalah kurang keras ya suaranya apakah suara saya terdengar dengan jelas jelas Bu Mary jadi yang saya bilang tadi bahwa Biasiswa itu adalah sebuah kesempatan kenapa kesempatan karena Biasiswa ini adalah program yang diperuntukkan bagi orang-orang yang punya kekuatan tapi musteran serangan kekuatan untuk apa untuk mendapai miliknya melalui pahas dan melalui jelas sebagai medianya jadi itu kenapa salah satu baseline kita di flyer yang kita bagikan ke media itu salah satunya adalah melangkah pasti menggapai jadi diharapkan dengan adanya original ini membicarakan kakrawala dari kakrawala pengetahuan kemudian kita mendapatkan tips dan trik bagaimana mendapatkan peluang Biasiswa tersebut jadi akan ada sesi paralel nanti sesi paralel ada dua kemateri kita ada Pak Rudy Hartono kemudian ada isi mulia penelitif sesi pertama nanti akan kita dengarkan dari Bapak Rudy Hartono Bapak Rudy Hartono kalau mendengar kata beliau saya flashback Mas Rudy bisa dengar suara saya Mas ya jadi saya flashback dulu flashback dulu ketika saya masih menjadi mahasiswa program magister program studi bahasa di Universitas Sriwijaya ada beberapa rekan ada beberapa rekan sekelas saya itu yang sempat menyebutkan nama Mas Rudy Hartono jadi mereka dengan bangganya menceritakan bahwa mereka punya alumni kakak tingkat yang bisa mendapatkan beasiswa Fulbright dan tidak disangka hari ini saya bisa bertemu orangnya secara langsung walaupun dalam dalam beskar online dalam sesi webinar kali ini jadi adek-adek Bapak Ibu peserta webinar hari ini sebelum kita mulai materi yang akan dipaparkan oleh Mas Rudy Hartono saya akan menyampaikan sedikit sisi dari beliau beliau ini adalah alumni Master of Arts in TESOL dengan GPA 4,00 jadi tesis titlenya The Indonesian EFL Teachers Perception and Experiences of Professional Development dimana tesis ini mendapatkan award jadi Tesis Innovative Award English Department Kemudian di tahun 2009 sebelum mendapatkan Master of Arts beliau adalah alumni dari Sriwijaya University dan menjadi mahasiswa terbaik dengan IPK terbaik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kemudian untuk Professional Experience beliau sekarang adalah dosen tetap di Department English English Department dari ASKIP Universitas Indo-Global Mandiri Kalembang Kemudian juga di Victory Sriwijaya Education itu untuk Professional Experience kemudian beliau juga aktif untuk melakukan publikasi jadi bisa dilihat di layar ada beberapa publikasi yang beliau lakukan kemudian lainnya ada Schooler State Distinction Honor ini ada beberapa penghargaan yang beliau terima dari tahun 2016 ada Tesis Innovative Award at Indiana University kemudian di 2016 juga beliau mendapatkan Best Graduate Student Paper at Graduate School from Indiana University di tahun 2014 beliau mendapatkan Fulbright Scholarship Grantee for Master's Degree in US dan ada banyak penghargaan lainnya kemudian itu beliau juga terlibat dalam kegiatan sosial beliau adalah co-founder dari Victoria Sriwijaya Sriwijaya Education kemudian juga menjadi American Culture and English Tutor dan beberapa organisasi lainnya itu itu saja secara singkat CV dari pemateri kita hari ini untuk menyingkat waktu waktu dan tepat disilakan untuk Mas Rudy memoparkan materi ini oke baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Mary Agustiani atas pengenalannya sebagai moderator dan pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas FKIP Universitas Batu Raja Bapak Dr. Bambang Sulistio MPD dan Ibu Emilia Kontesa juga dan rekan-rekan lain yang telah menyelenggarakan acara ini dan telah mengundang saya untuk bisa berbagi dengan komunitas di Unbara dan juga di luar Unbara baik saya akan coba untuk berbagi informasi mengenai beasiswa terutama beasiswa yang saya terima namun nanti juga bisa dijadikan acuan untuk program-program beasiswa lainnya karena sebenarnya banyak beasiswa itu memiliki karakteristik yang sama artinya banyak dari segi persyaratan ataupun proses seleksinya juga itu kurang lebih sama baik saya akan mulai dengan slide presentasi saya hari ini ini yang mengoperasikannya saya atau langsung dari moderator bagusnya bagusnya bapak aja nanti saya silahkan apakah slide-nya bisa dilihat ya bisa saya saya fullkan dulu biar lebih enak oke baik saya harap semua peserta di sini memang benar-benar berminat untuk melakukan pencarian beasiswa beasiswa jadi pertanyaan saya adalah apakah semua peserta di sini sedang mencari beasiswa jika belum memiliki kemauan itu mungkin nanti bisa dipikirkan terlebih dahulu kenapa alasan terbaik untuk studi lanjut untuk studi lanjut dan mencari beasiswa nah itu kita sendiri sebagai penerima beasiswa itu juga sudah harus memantaskan diri untuk kenapa kita harus studi lanjut dan kenapa kita harus belajar lebih jauh lagi dan terutama di negara orang seandainya Anda memutuskan untuk studi di luar negeri oke lalu pada sesi hari ini itu saya akan fokus bicara tentang beasiswa Fulbright karena saya alumni-nya jadi saya lebih familiar dan tentu banyak mengetahui prosesnya seperti apa walaupun nanti juga bisa ada program-program beasiswa lainnya yang saya infokan untuk sekedar informasi bahwa beasiswa Fulbright ini khusus hanya untuk studi di Amerika Serikat jadi berbeda dengan beasiswa lainnya yang mungkin misalnya dari pemerintah itu membebaskan Anda untuk sekolah dimanapun di muka bumi ini tapi kalau Fulbright itu memang khusus Amerika karena programnya langsung dari pemerintah Amerika dan Indonesia lalu mungkin teman-teman bertanya kenapa harus belajar di Amerika mungkin belum sempat terpikirkan kenapa harus belajar di negeri adidaya atau negeri pamansam sebutannya nah mungkin ini bisa menjadi beberapa alasan alasan yang cukup umum kenapa kita bisa atau harus belajar di Amerika karena merupakan opsi atau pusat pendidikan terbaik di dunia itu kalau teman-teman lihat itu beberapa kampus top di dunia itu memang didominasi oleh Amerika Serikat jadi tidak salah kalau kita memilih Amerika Serikat untuk tujuan studi alasan alasan lainnya misalnya tentang masyarakat jadi jumlah mahasiswa internasional di Amerika Serikat cukup banyak jadi tidak perlu khawatir untuk merasa sendirian seperti itu dan juga banyak orang Indonesia yang sudah menempuh studi di Amerika selanjutnya mutu pendidikan seperti teman-teman ketahui bahwa sistem pendidikan yang rata antara institusi satu dengan institusi lainnya jadi cukup terjamin dari segi kualitas dan rata-rata memiliki kualitas standar dan bahkan lebih di atas standar jadi program-program pendidikannya tentunya ada beberapa program yang jauh lebih baik diambil di negara Amerika dibandingkan negara lainnya selain itu juga fasilitas baik dari segi fasilitas belajar maupun tenaga pengajarnya sendiri tentunya tenaga pengajar bertaraf internasional seperti itu dan mungkin bagi yang teman-teman untuk lanjut studi juga memiliki kesempatan untuk bisa magang atau Pak Bambang kayaknya kepencet share screen mohon maaf operator untuk di ruang dekan kepencet share screen kayaknya ya kalau slide saya masih jalan saat ini atau enggak atau saya perlu share ulang share ulang share ulang mbak oke nah seperti saya sudah kemukakan sebelumnya biasiswa yang saya dapat itu bernama fulbright scholarship yang dikelola oleh Aminev tapi sebelumnya kalau kita balik ke belakang saya juga sempat untuk mencari biasiswa lain-lainnya atau sempat apply juga beberapa dari biasiswa yang saya daftarkan di sini jadi untuk teman-teman adik-adik terutama saya lihat di sini pesertanya juga banyak dari pihak Unbara dari FKIP mahasiswa tentunya juga harus cukup banyak dan melek informasi mengenai biasiswa ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi bahwa sebenarnya banyak sekali informasi biasiswa itu namun kalau kita tidak tahu informasinya yaitu kita sudah kalah satu langkah dibandingkan yang lainnya karena sebenarnya beda antara orang dapat biasiswa dengan yang enggak dapat biasiswa itu bedanya itu salah satunya adalah yang satu melamar yang satu enggak melamar jadi kalau kita enggak melamar biasiswa enggak mungkin dapat biasiswa jadi hal yang pertama itu adalah kita harus menetapkan dulu cari tahu nama informasi biasiswanya apa dan mungkin kita bisa fokus di satu itu supaya bisa persiapan lebih baik nah untuk di kasusnya saya saya juga pernah mencoba biasiswa Australia Awards yang waktu itu namanya masih ADS lalu Shavening untuk ke UK ada juga USAID prestasi ini untuk ke Amerika juga dan pernah mencoba juga untuk biasiswa New Zealand ASEAN Awards jadi memang pada waktu itu saya mencoba beberapa biasiswa ini di tahun yang sama dan jadi satu tahun itu saya menyiapkan sekitar empat aplikasi yang berbeda untuk empat biasiswa yang berbeda kenapa kenapa harus seperti itu tujuannya sebenarnya karena kita berpacu dengan waktu artinya kita gak mau menyelesaikan aplikasi satu nunggu setahun depan baru satu lagi jadi alangkah baiknya kalau melakukan persiapan untuk beberapa karena lagi-lagi kompetisinya cukup berat jadi kita harus memiliki plan B atau backup plan supaya bisa nanti ada kemungkinan-kemungkinan diterima biasiswa lainnya dan kita tidak tahu rezeki kita dimana dan saya mencoba biasiswa lainnya ini dan untuk Fullbright sendiri kalau boleh cerita itu saya cobanya sampai empat kali jadi mungkin teman-teman juga mikir kok sampai empat kali karena satu saya penasaran kedua memang biasiswanya sangat kompetitif ketiga mungkin jumlahnya jadi kalau teman-teman mau tahu dari segi jumlah hanya 30 sampai 40 saja se-Indonesia untuk tingkat master jadi tidak banyak tidak ratusan tidak ribuan seperti biasiswa lainnya untuk itu jadi kita benar-benar harus mempersiapkan dengan baik untuk biasiswa lainnya saya ingin adik-adik di Unbara dan juga para peserta Bapak Ibu juga bisa menghacatkan diri masing-masing ke website yang berkaitan dan tentunya update informasinya selanjutnya saya akan mengenalkan pemberi biasiswa atau lembaga yang mengelola biasiswa saya tadi saya sebutkan kata Fulbright itu nama biasiswanya sedangkan Aminev adalah lembaga yang mengelola biasiswa itu jadi kita apply-nya melamarnya itu melalui Aminev yang kantornya ada di Jakarta Aminev ini sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1992 dan Aminev ini mengelola biasiswa khusus ke Amerika dan juga programnya tidak hanya untuk studi S2 tapi juga program S3 dan juga program lainnya nanti saya coba masukkan biasiswa Fulbright berbeda dengan biasiswa lain misalnya yang merupakan pendanaannya dari negara Indonesia atau pemerintah Indonesia kalau biasiswa Fulbright ini merupakan biasiswa pemerintah Amerika jadi tujuannya memang untuk mengundang mahasiswa internasional termasuk Indonesia misalnya jadi awalnya sekali itu nama Fulbright itu adalah nama seorang senator jadi ini beliau memiliki visi untuk bagaimana mengundang mahasiswa internasional datang ke Amerika untuk belajar lebih banyak tentang Amerika beberapa alumni dari program biasiswa Fulbright ini kalau teman-teman lihat namanya di sini mungkin ada yang cukup kenal seperti Bapak Anies Waswedan Gubernur Jakarta saat ini lalu kalau menggunakan Kamus Bahasa Inggris itu ada Hasan Shadili itu juga beliau adalah alumni dari program Fulbright lalu penulis Ahmad Fuadi Negeri Lima Menara kalau tidak salah dan juga Bapak Amin Rais dan tokoh-tokoh baik politik baik segala bidang itu biasanya kalau kita lihat profilnya nanti kemungkinan mereka adalah alumni dari program-program salah satunya adalah program Fulbright selanjutnya Biasiswa Fulbright ini sendiri sudah saya katakan tadi bahwa untuk khusus ke Amerika dan programnya diantaranya adalah untuk program S2 dan S3 ataupun nanti kalau Bapak Ibu dosen yang saat ini hadir itu juga bisa dicari nanti kesempatan untuk melakukan penelitian di Amerika Serikat jadi tidak bergelar tapi Anda cukup menghabiskan waktu untuk penelitian di Amerika misalnya 4 bulan 5 bulan atau 1 semester itu ada program-programnya tersendiri atau Biasiswa Pengembangan Profesional atau saya kasih tahu sekarang aja buat adik-adik mahasiswa jadi nanti adik-adik bisa mengunjungi website Aminev di situ adik-adik sudah bisa melihat beberapa program yang non-degree karena kan bukan belum mau S2 ya kalau mahasiswa misalnya nanti bisa ke program untuk Global Undergraduate Exchange Program atau mungkin sekitar apa ya sebutannya mungkin pertukaran mahasiswa kali ya pertukaran mahasiswa untuk 1 atau 2 semester di Amerika Serikat itu bisa untuk mahasiswa ataupun juga program Community College Community College program 1 tahun di Amerika pengembangan profesional untuk belajar lebih tentang bidang-bidang tertentu dan ini bisa dilamar oleh mahasiswa ataupun tamat SMA ataupun juga selesai S1 gitu tapi harus berbeda dengan bidang yang diambil pada saat kuliah gitu ya jadi mungkin teman-teman atau adik-adik itu punya walaupun jurusannya pendidikan bahasa Inggris tapi punya minat dalam bidang fashion misalnya atau dunia IT gitu mungkin bisa menambil program 1 tahun di Amerika Serikat jadi namanya tadi CCIP tulis aja nanti CCIP ya oh ya ini ada satu lagi tadi beasiswa juga namanya FLTA disini ada banyak mahasiswa FKIP tentunya dari Unbara mungkin bisa memanfaatkan program ini foreign language teaching assistant jadi mungkin nggak pernah kebayang bagi kita oh ternyata Amerika itu bisa loh untuk mahasiswa sorry untuk lulusan pendidikan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu bisa mengajar bahasa Indonesia di kampus di Amerika bahasa Indonesia itu juga diajarkan di beberapa kampus di Amerika dan mereka membutuhkan orang Indonesia nah makanya beasiswa Aminev ini memberikan kesempatan untuk adik-adik bisa memiliki pengalaman mengajar bahasa Indonesia di kampus Amerika selama satu tahun nah berikut ini saya memberikan alasan kenapa teman-teman harus mencoba beasiswa Fulbright ini pendapat saya pribadi ya karena berdasarkan pengalaman menurut saya beasiswa Fulbright itu salah satu beasiswa yang paling prestisius dan juga fully funded kata prestisius mungkin terdengar seram tapi semua orang berhak mencoba karena beasiswa ini diberikan oleh untuk seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratannya dan yang kedua fully funded ini penting juga karena artinya beasiswa itu diberikan secara penuh mulai dari keberangkatan dari awal hingga sampai dengan studi jadi bukan parsial selanjutnya beasiswa Fulbright ini merupakan beasiswa yang sangat kompetitif dan merit-based scholarship ini yang dimaksud adalah ini tadi Mbak Mary tadi bilang bahwa beasiswa itu tidak identik dengan orang yang membutuhkan atau memiliki kendala finansial tapi beasiswa ini justru melihat kemampuan kualifikasi akademik seseorang ini bukan karena berasal atau kemampuan ekonomi atau finansial karena tidak ditanyakan sama sekali mengenai latar belakang keluarga dan pendapatan keluarga itu tidak ditanyakan sama sekali jadi selama Anda memiliki akademik yang baik memiliki kualifikasi yang cukup maka Anda berhak untuk mendapatkan beasiswa selanjutnya internationally recognized perlu diketahui bahwa program Fulbright ini bukan hanya dilaksanakan oleh Indonesia tapi juga dilaksanakan di banyak negara ada sekitar hampir 170 negara tadi saya sebutkan yang mengirimkan putra-putri terbaik mereka untuk belajar di Amerika jadi dalam hal ini pemerintah memberikan dananya itu mengundang seluruh mahasiswa internasional itu untuk datang ke Amerika untuk studi jadi seperti itu jadi programnya sangat internasional makanya tidak heran kalau misalnya penerima beasiswa Fulbright itu disebut dengan representasi atau ambasadornya seperti duta Indonesia jadi Anda perwakilan dari Indonesia karena nanti akan ada Fulbright lainnya dari negara-negara lainnya selain itu program Fulbright ini juga memiliki kelebihan dalam hal penyediaan pre-academic training atau istilahnya itu program peningkatan akademik kalau teman-teman tahu atau mungkin di beasiswa lain itu ada program peningkatan tapi dia melaksanakannya di dalam negeri atau di Indonesia sebelum berangkat studi kalau untuk Fulbright itu dia melaksanakan pre-academic training ini langsung di Amerika jadi sebelum studi itu sudah ada pre-academic training untuk peningkatan sebelum mulai studi dan ini cukup membantu artinya Anda tidak akan mengalami akademik atau culture shock sebelum memulai studi selain itu juga ada program enrichment seminar yang intinya adalah mengumpulkan para penerima beasiswa Fulbright dari seluruh negara dalam suatu kegiatan akademik seminar di kota tertentu dan ini ada tadi saya menyebutkan website Aminev di website tersebut terdapat banyak sekali program ada sekitar 17 program dan di antaranya tiga ini adalah mungkin yang paling favorit untuk mahasiswa yang bisa dimanfaatkan ada undergraduate global exchange program atau UGRAD lalu ada FLTA yang saya sebutkan tadi mengajar bahasa Indonesia di kampus Amerika dan juga ada community college atau program D1 istilahnya di Amerika lalu teman-teman pasti bertanya wah gimana caranya dapat beasiswa ini yang pertama tentunya tadi mengecek website-nya lalu secara umum beasiswa ini syaratnya tidak terlalu sulit atau tidak terlalu ribet jika kita lihat misalnya warga negara Indonesia punya prestasi akademis aktif di kegiatan sosial mempunyai bakat kepemimpinan hal-hal yang mungkin tidak tertulis tapi ini bisa tergambar dari pengalaman-pengalaman adik-adik jadi saya buat disini ada tiga hal ini dalam dimerakan sengaja supaya teman-teman adik-adik juga yang masih kuliah tentunya itu bisa memikirkan bahwa oh hal ini yang akan dilihat oleh pemberi beasiswa mengenai prestasi akademis itu penting jadi jangan percaya kalau ada yang bilang IPK itu tidak penting itu salah karena beberapa beasiswa itu mempersyaratkan IPK jadi jangan merasa bahwa IPK tidak penting yang kedua tentunya selain akademik juga aktif di kegiatan sosial baik di kampus ataupun di luar kampus dan ini juga termasuk dalam jadi poin nomor tiga ini adalah leadership potential leadership potential jiwa kepemimpinan tapi bukan berarti adik-adik atau teman-teman harus menjadi ketua atau menjadi kepala seperti itu karena untuk menjadi anggota pun jika Anda dalam suatu organisasi itu sudah merupakan bakal atau jiwa kepemimpinannya sudah ada yang lainnya saya pikir cukup cukup dimiliki semua orang bisa melakukannya namun ada poin penting di terakhir yaitu bersedia kembali ke Indonesia setelah penyelesaikan studi jadi diharapkan memang para penerima beasiswa ini akan kembali ke Indonesia untuk mengaplikasikan dan membagikan ilmunya selanjutnya secara administrasi teman-teman disini saya ingin menyampaikan bahwa ketika teman-teman bermimpi untuk sekolah ke luar negeri atau mengikuti program beasiswa percayalah bahwa tidak ada suatu hal yang instan dan tidak ribet jadi kalau Anda tipe orang yang anti ribet mungkin tidak cocok untuk mengikuti beasiswa karena memang harus ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan dengan sangat detail dan juga administrasi yang perlu dipenuhi seperti itu dan hal-hal kecil ini memang harus dipersiapkan dari awal secara umum dan ini juga sama seperti beasiswa lainnya persyaratan administrasi itu meliputi application form ini biasanya diisi kalau untuk Fulbright itu kebetulan dia masih hard copy jadi masih diisi dan dikirimkan mungkin beasiswa lain sudah termasuk online ya nanti dicari tahu saja apakah hard copy atau online selanjutnya percayalahan bahasa inggris nomor 2 nanti saya akan cerita lebih lanjut yang pasti sudah harus memiliki kemampuan bahasa inggris atau baik TOEFL ataupun IELTS hal ketiga mungkin yang perlu diingat juga perlu surat rekomendasi jadi buat adik-adik mahasiswa dan ataupun yang sudah selesai penting untuk menjalin selaturahim dengan pembimbing skripsi ataupun dosen-dosen dimana dulu Anda pernah berinteraksi karena nanti Anda membutuhkan support mereka dalam bentuk surat rekomendasi selain itu tentunya kalau untuk program S2 artinya teman-teman sudah memiliki diploma dan ijazah dan juga transkrip untuk bisa apply S2 selanjutnya esai ini dalam bentuk penulisan jadi tidak banyak paling cuma satu halaman seperti itu tapi cukup menggambarkan keinginan keras kenapa Anda ingin studi di Amerika berikut hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan memang ada persyaratan mengenai GPA atau IPK terus kemampuan bahasa inggris tadi dan juga jika ada memiliki penghargaan atau pengalaman ataupun keterlibatan dalam aktivitas sosial akademik ataupun organisasi termasuk juga teman-teman di FQ misalnya ada mengikuti program proyek baik dari dosen atau kalau yang jurusan lain mungkin kalau misalnya ikut pernah jadi asisten dosennya atau lab misalnya juga bisa atau juga bisa kalau teman-teman sudah memiliki tulisan baik itu dalam bentuk artikel dalam baik dia publish ataupun tidak publish itu juga tidak masalah jadi karena biasanya kan mahasiswa itu selesai S1 mungkin belum pernah atau belum bisa untuk terbit makalanya tapi beberapa tulisan dari skripsi Anda itu termasuk salah satu jenis tulisan juga kan walaupun kategorinya unpublished ataupun mungkin Anda pernah menulis untuk presentasi di sebuah konferensi itu juga sudah cukup bisa dijadikan selanjutnya jadi kurang lebih saya disini bercerita tentang bagaimana proses awalnya karena untuk dapat beasiswa itu kita harus melamar terlebih dahulu jadi bagian scholarship application itu adalah hal yang paling penting pastikan seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu sudah ada di tangan dan sudah berbentuk scan atau berbentuk soft file kalau misalnya online karena kalau online lebih gampang tapi juga Anda sudah harus memiliki semua dokumen itu dalam bentuk digital lalu teman-teman mungkin bertanya seperti itu karena pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah biasanya bagaimana atau apa tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa seperti itu untuk itu sebenarnya kalau kita tanya pada seorang penerima beasiswa juga mungkin mereka tidak tahu alasannya kenapa karena kan mereka tidak diberi alasan kenapa mereka diterima tapi ada kesamaan bahwa para penerima beasiswa itu tentunya mereka mempersiapkan dokumen dan mempersiapkan segala kebutuhannya dengan baik karena mereka sudah lulus administrasi seperti itu jadi saya bilangnya tidak ada resep satupun yang benar-benar absolut untuk bisa menang beasiswa jadi misalnya oh karena dia pinter oh karena IPK-nya sekian atau karena dia aktif organisasi enggak karena dalam proses beasiswa itu yang saya tahu mereka akan melihat secara keseluruhan artinya jika Anda lemah di bidang itu tapi juga melihat bidang lainnya tapi bukan berarti lemah itu tidak memenuhi persyaratan karena tadi sudah ada batasnya ya jadi misalnya IPK 3,0 atau nilai TOEFL sebatasnya gitu itu sudah harus dipenuhi karena itu persyaratan minimum selanjutnya mungkin teman-teman disini masih berpikir bahwa ah saya masih kurang pede gitu misalnya untuk melamar beasiswa ini karena terlalu tinggi persyaratannya yakinlah bahwa setiap pelamar itu memiliki kelebihan keunikan dan memiliki kekurangan tersendiri jadi harus mencoba dulu kita enggak pernah tahu kalau misalnya kita tidak pernah mengirimkan aplikasi ke pemberi beasiswa sebelum kita bilang bahwa beasiswa itu sulit kita enggak akan pernah tahu sebelum kita benar-benar mengirimkan aplikasi dan kita misalnya mendapatkan informasi bahwa tidak dipanggil wawancara artinya Anda sudah tahu paling tidak Anda sudah mengetes selanjutnya nomor tiga yang paling penting sebenarnya tujuan dari beasiswa itu sebenarnya itu aktualisasi diri jadi kalau adik-adik atau teman-teman itu mau apply beasiswa yang paling penting itu sudah tahu tujuannya dulu apa tujuan disini maksudnya tujuan kenapa mau belajar S2 kenapa mau ngambil jurusan itu kenapa harus di negara itu misalnya atau kenapa universitas itu kenapa program studi itu jadi harus tahu dulu tujuannya mau ngapain untuk mengambar beasiswa tersebut dan ini semuanya bisa tergambar di dalam aplikasi yang teman-teman tulis selanjutnya mbak moderator nanti dikasih tahu aja sisa waktunya berapa ya nanti saya bisa stop di mana aja beberapa tips beberapa tips kalau misal oke sorry beberapa tips untuk menyiapkan aplikasi jadi ketika teman-teman sudah membaca persyaratannya sudah cukup maka langkah berikutnya adalah melengkapi dokumennya dan yang paling penting saya bilang tadi adalah menyelesaikan aplikasi jadi kalau aplikasi itu belum selesai belum terkirim itu berarti kesempatannya belum dapat jadi harus sampai submit dulu kalau online harus sampai submit kalau hard copy sudah sampai harus terkirim melalui jasa kurir jadi sudah dipastikan bahwa berkas yang dikirimkan itu sampai selanjutnya teman-teman perlu menghabiskan cukup waktu untuk menulis esai yang baik ini menulis esai ini sebenarnya contohnya banyak tapi saya lebih suka kalau misalnya esai itu berupa hal yang original otentik karena teman-teman itu memiliki cerita sendiri jadi nanti esainya itu adalah esai punya Anda karena ceritanya cerita Anda bukan cerita orang lain tadi sudah saya bilang bahwa beasiswa banyak menekankan tidak hanya hal yang akademis tapi juga non-akademis termasuk juga kalau misalnya teman-teman memiliki pengalaman kerja kalaupun tidak ada pengalaman kerja juga tidak apa-apa selanjutnya karena ada beberapa beasiswa yang artinya sudah selesai S1 cukup untuk nomor beasiswa tidak perlu memiliki minimum pekerjaan walaupun ada juga yang mencaratkan misalnya satu atau dua tahun harus memiliki pengalaman kerja selanjutnya keterlibatan dalam organisasi ataupun kegiatan-kegiatan sosial termasuk misalnya teman-teman pernah aktif untuk kegiatan sosial ataupun volunteer itu apa ya sukarelawan gitu ya membantu dan juga mungkin ada hasil karya hasil karya dan terakhir ini penting sekali karena biasanya akan diminta surat rekomendasi minimal dua orang dari apakah atasan ataupun dosen pemimbing atau advisor pemimbing skripsi seperti itu tadi saya cerita salah satu syaratnya adalah TOEFL mungkin ini yang banyak ditanyakan dan mungkin menjadi penghalang juga bagi orang untuk apply beasiswa memang persyaratannya kalau untuk S2 itu TOEFL ITP harus di atas 550 gitu ya nah jadi nanti teman-teman silakan cek dan silakan mengukur diri nanti boleh ngambil tesnya dulu biar tahu kemampuannya seperti apa karena kalau belum pernah tes belum tahu kemampuannya jadi biar tahu ambil tes dulu dan belajar dulu nah persyaratan yang pertama ini 550 ini adalah persyaratan untuk yang di beasiswanya artinya administrasi awal tapi nanti ketika sudah lulus administrasi teman-teman harus mengambil jenis TOEFL lainnya yang disebut dengan TOEFL IBT gitu mudah-mudahan teman-teman di sini kalau sudah paham Alhamdulillah tapi kalau belum boleh saya singgung sedikit jadi beberapa kampus bukan beberapa tapi semua kampus di Amerika itu sekarang sudah menerima TOEFL yang berbentuk IBT jadi yang paper-based atau ITP itu tidak digunakan lagi tidak bisa digunakan lagi untuk apply kampus di Amerika harus yang internet-based dan ini beda sekali jadi di internet-based ini sama seperti IELTS ada 4 skill yang dinilai dan skornya pun beda jadi skornya rentangnya antara 0 sampai 120 nah minimal harus dapat di angka 80 untuk bisa diterima di kampus di Amerika untuk tingkat master jadi teman-teman kalau bermimpi untuk studi di Amerika harus sudah mulai belajar TOEFL IBT ini karena sangat penting nah berikut gambaran skornya berapa biar teman-teman tahu dan karena ini harus memacu untuk belajarnya seperti apa tadi saya bilang 80 80 itu setara dengan 550 jadi kalau sudah teman-teman sudah ngambil test TOEFL IBT dan skornya 550 itu kemungkinan sekitar 80 skornya artinya cukup aman untuk diterima tapi alangkah baiknya lebih tinggi daripada ini karena nanti persyaratan kampus biasanya lebih tinggi mungkin bisa 100 atau mungkin bisa di angka 90 kalau teman-teman pakai IELTS itu 550 itu setara dengan 6,5 jadi kalau IELTS nya 6,5 sudah bisa apply program untuk ke Amerika mengenai tadi tes tadi teman-teman bisa dicari sendiri mengenai detail tesnya seperti apa biayanya dan juga ngambil tesnya di mana selanjutnya untuk beasiswa S2 dan S3 jadi tadi saya cerita nggak hanya S2 dan S3 tapi juga persyaratan untuk yang lainnya tapi saya cukup bahas yang S2 dan S3 mungkin ada beberapa teman-teman rekan-rekan dosen yang berminat untuk lanjut S3 secara umum persyaratannya bagusnya adalah tidak ada batas usia jadi Bapak Ibu kalaupun usianya masih mungkin di atas 30 atau 40 itu tidak masalah untuk baru mau lanjut misalnya S2 untuk guru-guru misalnya terutama lalu IPK 3,0 lalu Nelitopo ATP tadi 550 dan untuk mengambil S2 tentunya sudah harus selesai S1 dan biasiswa Amerika ini karena di Amerika itu program kurikulumnya rata-rata untuk S2 itu 2 tahun beda dengan di Eropa itu biasanya mungkin ada yang 1 tahun programnya untuk di Amerika itu programnya 2 tahun nah untuk Bapak Ibu dosen yang berminat untuk mengambil S3 itu persyaratannya kurang lebih sama tapi nilai TOEFLnya lebih sedikit tinggi yaitu 575 ya jadi sudah hampir 580 nilai TOEFL ITP-nya untuk yang lainnya sama dan pembiayaannya selama 3 tahun jadi nanti 3 tahun tergantung kalau misalnya butuh perpanjangan nanti biasanya dari kampus karena beasiswa dari Polbright-nya hanya sampai 3 tahun timeline atau alur biasiswanya itu kurang lebih seperti ini jadi teman-teman untuk alur biasiswa ini rata-rata memang dia memakan waktu hampir 1 tahun jadi ketika kita apply tahun ini itu hasil akhirnya itu di tahun depan dan mulai studinya pun di tahun depan jadi ini memang 1 tahun cukup lama memang dan cukup melelahkan dan butuh kesabaran yang banyak untuk bisa melewati tahapan-tahapan ini semua tapi ini semuanya dilakukan oleh pemberi biasiswa dalam hal Fulbright itu karena banyak prosesnya dilakukan atau dibantu oleh Aminef jadi tidak mengurus sendiri kalau biasiswa lain itu ada yang dia mengurus sendiri ke kampusnya kalau Fulbright dibantu oleh pihak Aminef jadi deadline-nya biasanya itu di awal tahun nanti di bulan Februari 2021 ya berarti ya tanggal 15 Februari tapi kalau program-program adik-adik tadi yang lainnya yang FLTA CCIP atau UGRAT itu beda biasanya deadline-nya nanti silakan cek sendiri terus seleksi aplikasi bulan Maret jadi ketika Anda submit di bulan Februari nanti bulan Juni nah sekarang ini harusnya tahap wawancara sebenarnya dari pihak Aminef untuk biasiswa Amerika tapi karena COVID jadi mungkin sepertinya di pending dulu lalu di bulan Juli itu ada pengumuman seleksi dari hasil wawancara jadi aplikasi di wawancara itu tahapnya dua itu saja sebenarnya ketika aplikasi sudah tertirim nanti tinggal menunggu panggilan wawancara kalau berhasil dipanggilan wawancara kalau tidak menerima panggilan berarti Anda dinyatakan tidak lolos administrasi lalu pengumuman nah ketika dilakukan pengumuman ini disini sudah diberitahu bahwa Anda akan menjadi kandidat prinsipal atau alternate artinya kandidat utama atau cadangan selanjutnya nanti dipersilakan untuk mengambil tes TOEFL ini dibayarin semuanya oleh pihak pemberi beasiswa ya Anda juga cukup pergi ke Jakarta untuk mengambil tes ini jadi ini yang perlu dipelajarin ketika Anda mau studi di Amerika karena ini wajib untuk diterima kampus gitu ya untuk bidang social science menggunakan GRE tapi kalau bisnis related yang berhubungan dengan bisnis itu biasanya pengambilnya GMAT terus setelah ini baru nanti mereka akan coba untuk melamarkan ke universitas dan universitasnya adalah universitas pilihan Anda jadi baiknya kalau beasiswa lain itu misalnya dia harus mengikuti daftar beasiswa daftar kampus kalau Fulber itu membebaskan Anda memilih kampus dimana saja di Amerika jadi banyak sekali opsinya tentunya di 50 states 50 negara bagian ada mungkin lebih dari 8.000-10.000 kampus yang ada di Amerika yang bisa dipilih dan itu pilihan Anda yang menentukan mau sekolah dimana selanjutnya jika diterima maka ada pengumuman dari kampus dan berarti sudah siap untuk keberangkatan dan berangkatnya biasanya di bulan Juli karena memang bulan Agustus itu adalah seperti di Indonesia jadi Amerika itu tahun akademiknya sama jadi bulan Agustus adalah tahun akademik mulai perkuliahan di Amerika jadi kalau dilihat dari sini hampir satu tahun Februari ke Agustus tahun berikutnya memang cukup panjang nah ini beberapa program yang dikelola oleh pihak Aminef juga tapi bukan degree jadi tidak bergelar yang tadi saya bilang misalnya bisa FLTA mengajar bahasa Indonesia atau Bapak Ibu mungkin yang ingin mengembangkan keprofesionalisme itu itu bisa ngikut yang program ini ini baru tutup kalau saya tidak salah Humphrey Fellowship untuk Mid-Career Professional peningkatan kapasitas dan juga kompetensinya apapun bidangnya kalau saya tidak salah ini jadi memang cukup menarik jadi banyak banyak orang yang bisa ikut program ini termasuk community college program satu tahun untuk belajar seperti D1 di Amerika ini ada bidang-bidang tertentu nanti silahkan di cek artinya tidak semua bidang tapi ada bidang yang bisa dipilih kalau tidak salah ada mungkin lebih ke IT atau ada juga yang journalism atau broadcasting atau ada juga yang literacy education untuk anak-anak kecil itu juga ada kalau tidak salah satu program pendidikan juga ada bisa di apply ada program ILEP Bapak Ibu yang profesinya sebagai guru bisa mengikuti program ini ini program pertukaran guru gurunya juga bukan hanya guru bahasa Inggris kalau saya tidak salah itu math, science bahkan sejarah PPKN juga bisa jadi nanti silahkan di cek konfirmasi di website-nya Bapak Ibu untuk program pertukaran guru namanya sekarang bukan ILEP tapi Fulbright DAI D-A-I itu namanya agak sedikit berubah terus ini untuk yang mahasiswa adik-adik yang masih sekuliah ada program namanya Global Undergraduate Exchange Program pertukaran mahasiswa untuk studi satu semester atau dua semester di kampus di Amerika Mbak Moderator waktunya sudah habis atau masih ada 5 menit lagi oh 5 menit oh 5 menit oke nah berikut ini saya ceritakan sedikit gambaran untuk kuliah di Amerika seperti apa jadi biar memotivasi teman-teman untuk studi lanjut dan apply beasiswa program S2-nya itu tadi saya bilang dua tahun ya gitu ya jadi cukup menarik jika teman-teman ingin lebih lama studi di Amerika itu bagus gitu karena program lain di negara lain misalnya hanya satu tahun dan program beasiswanya juga dua tahun selanjutnya tesis nah ini penting juga untuk diketahui karena mungkin adik-adik teman mikirnya kalau S2 di Amerika itu nulis tesis gak ya gitu nah ternyata gak ada kewajiban untuk S2 itu menulis tesis gitu jadi buat teman-teman yang gak suka skripsi gitu ya boleh memilih nanti program yang non-tesis jadi tidak mengerjakan tesis untuk akhir perkuliahannya tapi hanya mengambil mata kuliah atau diganti dengan proyek lainnya gitu menarik kan gitu jadi tetap sama bisa-bisuda tanpa nulis skripsi atau tesis selanjutnya nanti juga bisa ini kebetulan saya jadi tutor jadi ada kayak lembaga bahasanya ya di kampus itu nah itu bisa jadi pengalaman untuk bisa meningkatkan kemampuan mengajar itu bisa dengan mengikuti program itu selanjutnya untuk perkuliahan di Amerika juga dan beasiswa atau dari kampus itu biasanya menanggung perjalanan konferensi jadi kalau misalnya mau ikut program-program konferensi di luar kampus atau di negara lain bahkan bisa juga gitu dengan mengajukan pendanaan gitu selanjutnya karena kita mahasiswa internasional jadi teman-teman disini jangan takut jadi mahasiswa internasional itu banyak sekali dari negara lain dari China India Bangladesh itu banyak jadi gak akan merasa sendirian dan mungkin orang Indonesia juga ada satu atau dua di kampus itu jadi tidak perlu takut dan juga bisa memanfaatkan host family jadi supaya lebih kenal dengan budayanya jadi teman-teman bisa tinggal dengan keluarga orang Amerika disana gitu dan kuliah di Amerika atau kuliah dimanapun itu gak hanya sekedar belajar tapi juga bisa jalan-jalan ini kalau summer kan liburnya panjang kayak di Indonesia kan tiga bulan jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk menjelajah jalan-jalan bagi yang suka ini adalah Facebook dan alamat-alamat yang mungkin teman-teman perlu cek gitu ya nanti di website-nya di aminef.or.id atau kalau dari Fulbright Aminef aja udah langsung ketemu nanti oke cukup sekian mungkin apa yang bisa saya sampaikan nanti mungkin bisa ada pertanyaan lebih lanjut kalau teman-teman ingin tanya terima kasih kepada Mas Rudy pengaparan yang menarik ya jadi habis ini mungkin adik-adik bisa langsung searching mencari informasi terkait beasiswa ini ada beberapa di kolom chat yang bertanya terkait beasiswa Fulbright jadi mungkin kita langsung aja sesi tanya-jawab untuk sesi Mas Rudy boleh nggak lupa jadi Fulbright karena ini fokusnya ke Fulbright jadi ada pertanyaan dari Hendrat Moko kalau tidak salah namanya kemudian dari beberapa fakultas apa peserta dari fakultas kedokteran dari Unisya Aceh kemudian juga dari ada yang Surakarta ini bertanya apa saja biaya yang bisa di cover dari Fulbright apakah Fulbright itu meng cover semua biaya mulai dari biaya hidup kemudian biaya SPP seperti itu mohon jawabannya Mas sharingnya oke saya langsung jawab ya tadi yang nanya dari Unisya ya fakultas kedokteran ya ada yang dari Unisya tadi saya mencoba merangkum pertanyaan yang hampir sama saya jawab dulu yang ini yang benefits ya atau beasiswanya meliputi apa saja coverannya tadi saya sudah bilang fully funded jadi sebenarnya ketika fully funded itu jadi benar-benar memang semuanya dari awal itu dibiayain oleh pihak pemberi beasiswa gitu katakanlah misalnya dari awal itu berarti pemanggilan wawancara itu tiket dan akumunasi Jakarta lalu Anda berangkat untuk dua tes tadi termasuk Oval, IBT, dan GRE itu juga sudah di cover bersama tiketnya lalu nanti untuk urusan visa lalu SPP uang stipend atau uang saku uang saku per bulan tentunya dan ada saya kurang hafal ya mungkin istilahnya dulu itu settlement allowance untuk baru tiba gitu ya lalu ada uang buku lalu ada uang apa lagi jadi secara umum asuransi jadi secara umum sebenarnya kebutuhan dasar untuk penerima beasiswa itu sudah di cover yang dasar itu kan sebenarnya adalah kita bayar SPP lalu kita dibiayai hidupnya atau uang saku per bulanan dan juga satu lagi asuransi ini tiga hal penting yang utama yang besar dan ini semuanya sudah di cover dan malah tadi ada beberapa hal-hal lainnya bahkan dari awal seleksi pun juga dia sudah meng cover karena ada beasiswa yang tidak meng cover perjalanan misalnya dari awal seleksi Fulbright termasuk bisnis yang sangat generous untuk memberikan bantuan dari awal saya pikir benar-benar fully funded kecuali mungkin paling kalau saya tidak salah mungkin paspor kalau tidak salah di awal itu saja karena kebetulan kalau sudah punya juga jadi tidak keluar biaya kalau semuanya yang lainnya itu semuanya sudah ditanggung jadi dari untuk Fulbright itu fully funded ya mas ya dari Aminef ya oke kemudian juga ada pertanyaan ini mas dari Oktaryani dari Tangerang hanya saja ini beliau Mbak Oktaryani tidak menyebutkan asal institusinya beliau bertanya kesulitan apa yang mas sudah dihadapi ketika applied scholarship itu kemudian kedala ketika hidup di Amerika itu apa saja oke kendala ketika applied mungkin secara administrasi paling kita membutuhkan waktu saja untuk melengkapi dokumen-dokumen dan kalau yang lain tinggal ngumpulin saja dokumennya sudah ada scannya tapi kalau esai misalnya esai itu kan suatu hal yang ada ide di situ harus berpikir dulu dan harus memilih program yang tepat mengambil jurusan apa itu perlu pemikiran yang matang jadi mungkin teman-teman jadi harus duduk sendiri merefleksikan kira-kira bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam esai itu jadi itu sih menurut saya yang cukup memakan waktu kalau yang lainnya kan cuma sekedar melengkapi administrasi saja dari segi administrasi itu lalu tadi ada pertanyaan tentang pengalaman 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 apa ketika pengalaman ketika pengalaman atau kendala yang Mas Ruh dihadapi ketika tinggal di Amerika mungkin arahnya lebih cenderung ke cross culture understanding atau homesick atau mungkin apa ya tadi saya sudah sampaikan bahwa terutama dalam hal kuliah jadi memang tipe belajar di Indonesia beda dengan di sana jadi makanya tadi ada program yang namanya pre-academic training untuk mempersimpulkan kita secara mental dan secara akademik juga jadi siap nggak terlalu shock banget nggak shock ketika misalnya di kelas diberikan tugas yang banyak diberikan materi yang banyak dan harus menyelesaikan bacaan yang banyak itu kan shock yang biasanya belajar cuma satu unit kok sekarang belajar bacanya harus tiga chapter harus baca lima artikel dari jurnal belum harus ini lagi jadi harus nulis lagi karena banyak baca banyak nulis dan banyak ngomong banyak diskusi di kelas mungkin itu yang shock bagi orang-orang yang belum siap secara mental dan akademis kalau dari segi kehidupan saya pikir teman-teman juga harus menanamkan mental bahwa udah jauh-jauh ke Amerika atau udah apply sejauh ini masa cuma takut gara-gara misalnya gak makan apa gitu atau gak makan pempek misalnya kayaknya itu kecil banget gitu dibandingkan dengan perjuangan Anda untuk mendapatkan beasiswa jadi hal-hal yang kecil-kecil dan teknis yang sebenarnya gak terlalu penting itu maksud saya itu dikesampingkan dulu karena tujuan utamanya kan adalah untuk belajar gitu dan semua ada gitu kalau teman mahasiswa internasional ada orang Indonesia juga ada gitu kampus siap membantu gitu kurang bahasa inggris atau tulisannya jelek bisa datang ke writing center gitu untuk cari makanan ada Asian store jadi semuanya udah ada gitu mau sholat juga ada ada tempatnya gitu jadi gak gak seseram apa yang teman-teman bayangkan saya rasa untuk sesi Mas Rudi dua pertanyaan ini kita cukupkan dulu ya Mas ya nanti mungkin setelah sesi dari Mbak Sri mungkin kita buka lagi sesi tanya-jawabnya oke terima kasih Mas Rudi atas kesempatannya sharing yang sangat menarik dan sangat memotivasi kita sekarang beralih ke Mbak Sri Mbak Sri Mulya bisa dengar suara saya Mbak iya Mbak kedengeran suara saya kedengeran iya iya kedengeran kedengeran jadi adek saya mau menyapa dulu Mbak Rudy Mbak Sri sorry maaf Mbak Sri dan Mas Rudy jadi sedikit pemberitahuan bahwa ternyata nih kita panitia agak sedikit mas apa kaget ternyata webinar kita ini antusiasnya juga sangat lumayan tinggi ya jadi tidak hanya diikuti oleh mahasiswa UNBARAT Universitas Batu Raja tapi juga diikuti oleh ada yang dari Paloko kemudian ada yang dari Aceh kemudian ada yang dari Gorontalo kemudian ada nasional ya iya nasional dari Kediri jadi memang ternyata antusias untuk mendapatkan dia siswa ini memang ternyata sangat tinggi gitu jadi semoga setelah webinar ini semua peserta yang ikut dalam acara kita hari ini bisa termotivasi dan memiliki daya juang yang tinggi untuk mewujudkan cita-citanya tadi oke itu saja kita masuk ke sesi yang kedua ke Mbak Sri sedikit saya perkenalkan sosok Mbak Sri ini iya jadi sebentar ya Mbak ya saya share screen sebentar ini jadi Bapak Ibu peserta webinar adik-adik mahasiswa juga yang join di webinar kali ini ini ada foto Mbak Sri nih foto Mbak Sri Mulia Kurniati lagi pakai baju tradisional Korea pakai handbook ya Mbak Sri bisa diprediksi kan jadi Mbak Sri pernah kemana jadi ini banyak mahasiswa lagi K-pop demam K-pop pasti iri ya lihat Mbak Sri pakai baju tradisional handbook jadi nanti kita simak bagaimana tips dan triksnya untuk bisa mendapatkan beasiswa jadi kalau tadi Mas Rudy menjelaskan beasiswa lebih lebih dominan ke beasiswa yang sifatnya degree artinya kita mencapai gelar akademik disana kalau Mbak Sri ini nanti akan lebih fokus ke bagaimana cara mendapatkan beasiswa yang non-degree benar ya Mbak Sri ya ya benar ya jadi materi kita yang kedua ini adalah Mbak Sri mulia kurniati SPD MPD lahir di Palembang tanggal 27 September 1986 kemudian beliau tinggal di Kertapati Palembang kemudian pendidikan terakhir beliau adalah mahasiswa master degree di English Education Program kemudian pekerjaan beliau ini adalah sebagai dosen kemudian juga untuk pengalaman organisasi beliau merupakan founder dari sahabat vokasi nah ini academic history dari beliau jadi di 2008 beliau menamatkan S1-nya di PGRI Universitas PGRI Palembang kemudian di tahun 2011 beliau menamatkan master degree-nya di Sri Jaya University nah ini kalau bisa dilihat sebenarnya banyak file-nya ada berapa lembar yang dikasih sama Mbak Sri tapi saya ambil yang terbaru jadi di tahun 2020 ini pun beliau sebagai penerima beasiswa non-degree dari Kemendikbud Kemendikbud ya Mbak ya ya benar ya Kemendikbud Ministry of Education for attending International Conference on Transformative Education di Istanbul Turki pada bulan Mei 2020 kemudian juga terpilih sebagai kandidat pertukaran program pertukaran guru antara Indonesia dan Korea nah ini jadi calon-calon guru kalau mau belajar kalau mau namanya ikut teacher exchange program di luar negeri ini bisa jadi wawasan yang menarik info yang menarik bagi kita semua kemudian di tahun 2019 Mbak Sri juga menerima scholarship non-degree lagi dari Kemendikbud ke Moskow Rusia kemudian juga pernah ke University of Macau ya Mbak Sri ya ya Mbak jadi ada banyak dia siswa non-degree yang diraih oleh Mbak Sri kemudian ini ada teaching experience-nya dari 2011 sampai sekarang beliau merupakan guru dari di SMK Negeri 6 Palembang guru bahasa Inggris guru bahasa Inggris kejuruan ya kemudian di 2010 sampai sekarang juga sebagai dosen sama dengan Pak Rudy tadi dosen di IGM Palembang kemudian 2010 sampai 2012 juga pernah mengajar di Universitas TGRI Palembang di tahun 2009 sampai sekarang juga menjadi dosen di sekolah tinggi pemerintahan dan administrasi negara Palembang organisasi jadi beliau juga aktif menjadi organisasi yang menguatakan organisasi Asia Tafel Teflin IETA kemudian ada Kurnasaraka Muda Indonesia Palembang training seminar yang pernah dihadiri atau menjadi narasumber jadi selama pandemi ini kayaknya aktif menjadi speaker webinar ya mbak ya iya majinya Korea Korea Selatan dalam perspektif pendidikan kemudian ada beda buku bahasa Inggris vokasi kemudian ada manajemen kewirausahaan sosial UMKM dan seminar lainnya itu saja secara singkat yang bisa saya share untuk kurikulum Tite dari mbak Sri untuk selanjutnya waktu dan tempat di persilakan untuk mbak Sri memaparkan materinya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Batu Raja Palembang khususnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman tentang apa ya lebih kayak tips ya atau kiat-kiat bagaimana sih mendapatkan beasiswa non-degree disini kalau saya lihat kebanyakan pesertanya dari anak-anak FKIP ya jadi menurut saya ini program webinar hari ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa FKIP tapi enggak juga untuk hanya mahasiswa FKIP untuk di luar FKIP juga bisa karena memang beberapa syaratan untuk mendapatkan beasiswa untuk yang non-FKIP juga hampir sama gitu oke jadi kalau kita dengar yang namanya beasiswa itu kan mungkin ya pandangan masyarakat mungkin beasiswa itu lebih banyak yang pendidikan ya artinya memang setelah melakukan pendidikan selama kurang lebih misalnya 2 tahun untuk S2 ataupun untuk S3 4 tahun terus setelah dari pendidikan mereka mendapatkan gelar gitu tapi kalau saya disini fokusnya lebih banyak mendapatkan beasiswa non-degree artinya itu tanpa gelar jadi kebetulan untuk beasiswa non-degree sendiri saya selama 4 tahun berturut-turut itu mendapatkan beasiswa non-degree berupa menghadiri konferensi gitu nah disini beasiswa yang saya dapatkan disini adalah beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi memang setiap tahunnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memberikan beasiswa multifungsi kepada seluruh rakyat Indonesia gitu jadi buat teman-teman atau Scholarship Hunter disini memang harus apa ya pasang telinganya terus gitu ya pantauin terus websitenya kira-kira apa sih yang ditawarkan oleh beasiswa Kemendikbud ini nah beasiswa Kemendikbud ini sebenarnya nggak hanya membagikan beasiswa untuk yang degree saja ataupun non-degree saja tapi dua-duanya gitu nah disini kita akan fokus ke beasiswa non-degree ya oke mbak bisa ke slide selanjutnya ya kebetulan tadi saya sudah kasihkan panitia oke mungkin operator di bawah bisa standby ya Pak Ajan oke jadi disini ada non-degree scholarship yaitu ini beasiswa yang diberikan kepada yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebenarnya ada banyak sekali beasiswa non-degree yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tidak hanya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kementerian-kementerian lain pun banyak menawarkan beasiswa non-degree gitu oke mohon maaf bisa kembali ke slide sebelumnya nah non-degree disini adalah beasiswa tanpa gelar tadi Mr. Rudy juga sudah menyampaikan beberapa beasiswa non-degree yang ditawarkan oleh Fulbright nah disini juga hampir sama jadi disini beasiswa non-degree ini adalah beasiswa yang tanpa gelar tanpa gelar disini kegiatannya macam-macam yang pertama ada attending conference itu menghadiri konferensi terus mengikuti pelatihan terus sudah bisa melakukan penelitian nanti untuk lebih lanjutnya nanti akan saya bahas untuk di slide selanjutnya oke jadi kalau kita tanya siapa sih yang dapetin beasiswa non-degree ini jadi disini bisa mahasiswa bisa guru bisa dosen bisa peneliti bisa seniman bisa PNS bisa atlet bisa wartawan semuanya bisa jadi memang beasiswa non-degree ini lebih bersifat umum gitu ya kalau kita mendengar kata Kemen Dikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi bukan berarti beasiswa ini hanya diberikan untuk kepada guru ataupun dosen tapi lebih umum gitu kebetulan aja profesi saya disini guru dan dosen di luar sana ada banyak sekali peraih beasiswa non-degree dari kalangan seniman PNS ataupun peneliti ataupun atlet nah jadi disini saya lihat mahasiswa juga banyak ya gabung di webinar ini jadi kalian juga bisa mendapatkan beasiswa ini jadi nggak harus nunggu sampai dengan lulus kuliah gitu mahasiswa semester 5 semester 6 itu juga bisa oke nah jadi dalam webinar ini saya mencoba mengajak teman-teman berada di sebuah konferensi internasional jadi memang Alhamdulillah selama 4 tahun berturut-turut saya memang mendapatkan beasiswa non-degree itu saya memang memilihnya lebih ke konferensi gitu jadi selama menghadir konferensi internasional kita memang mempresentasikan hasil penelitian kita gitu jadi kalau memang peserta disini memang bukan dari apa ya memang kurang tertarik untuk mengikuti konferensi bisa mengikuti program-program lain misalnya program ingin mengikuti pelatihan di luar negeri ataupun di dalam negeri juga bisa gitu atau ingin melakukan penelitian itu juga bisa gitu tapi disini ketarikan saya lebih banyak ke menghadiri konferensi internasional selama 4 tahun ini konferensi internasional yang pernah saya hadirin itu pernah di Universitas Makau di Universitas Hong Kong terus ada lagi di China terus di Rusia dan 2020 ini seharusnya saya pergi ke Turki karena pandemi jadi memang harus ditunda dulu nah disini jadi kalau kita ingin menghadiri konferensi internasional itu memang biayanya itu bisa fully funded bisa juga self funded bisa juga yang parsial gitu ya kadang-kadang kalau kita ingin keluar negeri kan banyaklah alesannya ya kadang-kadang nggak ada dana nggak ada sponsor terus tempat kerja kita nggak mendukung gitu ya terus ada juga pemangkasan dana dari tempat kita kerja berbagai macam alesan nah disini seharusnya tidak jadi penghalang buat teman-teman untuk menghadiri konferensi internasional jadi ada beasiswa non-degree yang memang bisa mensupport teman-teman untuk bisa menghadiri konferensi internasional gitu jadi memang beasiswa non-degree yang ditawarkan oleh KMN Digbud ini bersifat fully funded gitu jadi memang di luar sana banyak juga yang konferensi internasional yang memang self funded yang memang biaya sendiri gitu kan ada juga yang parsial tapi kita kalau ada kesempatan kita coba untuk melamar beasiswa yang memang fully funded artinya dari awal sampai akhir semuanya dibiayain gitu nah jadi disini saya katakan lagi jadi konferensi internasional yang memang saya hadirin selama ini memang semuanya disponsori oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau KMN Digbud itu memang ada satu divisi namanya BKLN yaitu Badan Kerjasama Luar Negeri jadi memang divisi ini yang menangani beasiswa degree maupun non-degree untuk yang ke luar negeri jadi memang di divisi ini ada tim reviewer khusus yang menseleksi atau menilai aplikasi kita apakah kita layak atau tidak jadi bagaimana sih step-step untuk mendapatkan basis one non-degree jadi pertama itu kita memilih dulu konferensi apa ya kapan dimana terus fokus konferensinya di bidang apa kalau saya karena saya adalah seorang pendidik jadi saya lebih banyak memilih konferensi dalam bidang pendidikan misalnya conference on transformative education atau bagaimana sih metodologi pengajaran bahasa Inggris jadi buat teman-teman yang memang bukan dari latar belakangnya FKIP juga bisa memilih konferensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing misalnya dalam bidang ekonomi ataupun dalam bidang ilmu sosial lainnya jadi disitu ketika kita memilih suatu konferensi kita juga lihat di negara apa kapan dan dimana kalau kita melihat jadwal itu sangat penting karena kita juga akan melihat jarak waktu antara kita mengirim paper sampai dengan pengajuan beasiswa ke Kemendikbud sampai dengan keberangkatan kita kita juga harus bisa mengkalkulasi jarak waktu apakah semuanya bisa dirampungkan atau tidak nanti untuk lebih detailnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya yang kedua adalah mengumpulkan abstrak gitu ya mengumpulkan abstrak panitnya mohon maaf kembali ke slide sebelumnya yang kedua adalah mengumpulkan abstrak jadi ketika kita memilih misalnya anggap kita memilih konferensi yang ada di Turki dan fokusnya adalah pendidikan disitu kita sudah bisa mulai menyiapkan paper kita biasanya panitnya itu pertama kali meminta adalah abstrak kita jadi kita membuat abstrak dari penelitian kita jadi intinya kita harus ada tulisan dulu intinya kita harus ada penelitian dulu gitu kita kumpulkan abstrak kita jadi abstrak yang baik itu akan diterima karena memang ada tim khusus yang memang mereview abstrak kita apakah abstrak kita ini sesuai dengan tema konferensi mereka gitu kalau memang di luar tema itu rasanya sulit untuk keterima gitu ya setelah mengumpulkan abstrak biasanya jaraknya satu bulan gitu ya atau mungkin dua minggu paling cepat biasanya peserta calon peserta konferensi itu mendapatkan notifikasi gitu dari panitia apakah teman-teman layak mempresentasikan hasil penelitiannya di konferensi tersebut gitu setelah dinyatakan bahwa teman-teman di teman-teman layak menerima apa ya undangan untuk mempresentasikan tulisannya teman-teman bersiap-siap mengumpulkan full papernya teman-teman gitu jadi teman-teman mulai menyiapkan merampungkan full papernya mulai dari background sampai dengan finding akhir gitu terus juga setelah teman-teman mengumpulkan full paper teman-teman sudah mulai menyiapkan dokumen dokumen untuk persiapan aplikasi beasiswanya jadi memang rutunnya itu adalah kita harus pastikan bahwa kita diterima dulu dalam suatu konferensi sudah dapat notifikasi dari panitia nah surat undangan itulah surat notifikasi itulah yang menjadi bekal kita untuk bisa melamar beasiswa non-degree gitu dan terakhir baru kita menyiapkan atau mengumpulkan aplikasi beasiswa jadi setelah semuanya poin-poin ini rampung kita siap submit aplikasi beasiswa jadi memang cukup panjang perjalanannya jadi memang tidak instan memang ada proses yang harus dilewati mulai dari memilih konferensi apa abstrak notifikasi sampai dengan penyerahan atau pengumpulan aplikasi beasiswanya oke kita lanjut ke next selanjutnya nah disini salah satu contoh konferensi kita tentukan kapan dimana dan konferensinya apa misalnya disini konferensinya itu Maret tanggal 30 sampai dengan 3 April 2020 konferensinya itu ada di USA nah disini kita kan kelihatan nih kapan acaranya dimana gitu kan jadi memang uniknya dari beasiswa non-degree kemendikbud ini adalah kita bebas memilih negara apa konferensi apa bebas jadi enggak hanya cuman di Amerika enggak hanya di Australia kita bebas nih ya kalau memang teman-teman punya hasrat ingin oh suatu saat aku ingin bisa mengunjungi universitas ternama di Turki silahkan teman-teman memilih konferensi yang ada di Turki kalau memang suatu saat teman-teman berhasrat ingin mengunjungi negara apa ya China gitu teman-teman bisa memilih konferensi yang memang prestisius yang diselenggarakan oleh institusi-institusi yang ada di China gitu jadi teman-teman bebas dan disini teman-teman harus melihat juga apa ya kapan pelaksanaannya terus kenapa karena teman-teman juga akan melihat jarak jarak antara pelaksanaan konferensi dan waktu kita mengumpulkan aplikasi beasiswa ke Kemendikbud gitu jadi ketika kita siap untuk mengumpulkan aplikasi beasiswa ke Kemendikbud itu artinya kita sudah punya surat undangan atau surat notifikasi dari panitia penyelenggara beasiswa gitu jadi memang runut gitu ya jadi memang satu persatu harus diselesaikan pertama kita selesaikan dulu selesaikan dulu dengan panitia penyelenggara konferensi baru kita persiapan ke beasiswa Kemendikbud gitu jadi cukup runut jadi tidak ada yang instan memang harus ribet gitu ya kata Mr. Rudy tadi harus ribet ya benar memang semuanya tidak ada instan kita harus banyak melewati berbagai macam proses gitu nyicil-nyicil gitu ya apa yang bisa dirempungkan sekarang kita cicil-cicil gitu oke next slide nah jadi kita bahas satu-satu yang pertama adalah abstrak ya jadi langkah pertama adalah kita menyiapkan abstrak abstrak ini akan kita kirim ke pihak penyelenggara penyelenggara konferensi ya jadi memang abstrak yang menarik abstrak yang baik itu akan diterima jadi memang ada proses review disini dari panitia jadi abstrak itu memang ringkasan dari sebuah tulisan yang memang di dalamnya itu ada tujuan penelitiannya terus masalahnya apa terus sampelnya siapa bagaimana mengumpulkan datanya bagaimana menganalisa datanya terus finding-nya seperti apa jadi memang semuanya harus terangkum dalam satu abstrak yang baik jadi jangan sampai tim review membaca abstrak kita abstrak kita ini membingungkan sampelnya siapa tujuan penelitiannya apa terus bagaimana mengumpulkan datanya terus finding-nya seperti apa karena banyak juga yang abstrak saya baca finding-nya nggak tahu jadi bingung membayangkan hasil penelitiannya itu seperti apa apakah berhasil atau tidak jadi memang abstrak yang baik itu sangat apa ya sangat di apa ya sangat di welcome oleh para review abstrak dari panitia konferensi oke selanjutnya oke next slide please oke selanjutnya nah ini salah satu contoh ini surat apa ya notifikasi ataupun surat undangan jadi setelah kita mengumpulkan abstrak kita akan mendapatkan notifikasi atau invitation letter ya dari panitia konferensi surat ini sangat penting kayak surat wasiat ya karena kalau nggak ada surat wasiat ini surat sakti ini nggak bisa kita menghadir konferensi karena surat inilah yang akan menjadi penghantar kita ke Kemendikbud tadi gitu kalau tidak ada surat ini bagaimana tim review dari badan kerjasama luar negeri Kemendikbud menilai gitu jadi ini adalah bukti bahwa paper kita udah keterima gitu ini juga sangat penting kalau kita dalam proses pembuatan apa ya visa gitu ya visa misalnya kita mengunjungi negara yang memang menuntut kita menyiapkan dokumen visa memang harus ada invitation letter gitu ya ada surat sponsor dari penyelenggara konferensi jadi surat ini memang benar-benar surat sakti jadi teman-teman tidak akan bisa menge-apply beasiswa Kemendikbud yang non-degree kalau tidak ada surat sakti ini gitu oke next slide nah setelah kita mendapatkan notifikasi tahap selanjutnya adalah kita merampungkan full paper kita full paper itu isinya terdiri dari latar belakang problem penelitian kita tujuan penelitian kita literature review kita metodologi finding conclusion sampai dengan referensi gitu ini semuanya adalah outline dari penelitian kita jadi ini semuanya dalam satu tulisan semuanya harus lengkap gitu nanti kalau full paper teman-teman itu baik ya biasanya pihak dari konferensi itu menawarkan apakah tulisannya ingin dipublikasi di prosiding mereka ataupun di jurnal jurnal ini ya jurnal yang terakreditasi mereka gitu karena kalau full paper kita baik ya lumayan juga ya bagi kita gitu kan bangga juga tulisan kita dipublikasi di jurnal ya memang jurnal memang jurnal yang terakreditasi ataupun jurnal yang apa ya cukup prestisius gitu kan jadi pastikan juga full paper teman-teman itu sangat menarik pokoknya dalam jadwal submit paper ini semuanya harus tepat waktu ya mulai dari abstrak tadi sampai dengan full paper semuanya tepat waktu gitu oke selanjutnya setelah proses penyelesaian full paper kita ke pihak konferensi kita sudah mulai siap-siap nih untuk menyiapkan aplikasi beasiswa non-degree gitu jadi urusan ke pihak konferensi sudah selesai sekarang waktunya kita untuk menyiapkan dokumen untuk beasiswa non-degree jadi memang ada beberapa pesaratan ada beberapa dokumen yang memang teman-teman harus siapkan dan memang jauh-jauh hari ya gitu karena tidak bisa yang namanya menyiapkan aplikasi beasiswa itu dalam waktu satu hari atau satu minggu kalau saya menyiapkan aplikasi beasiswa itu paling cepat tiga bulan enam bulan gitu ya karena disini kita diminta tuvel gitu kan tuvel ya tuvel terus tuvelnya disini 500 ya 500 ya untuk beasiswa non-degree terus juga ada notifikasi dari panitia penyelenggara konferensi yang berupa surat notifikasi ataupun surat undangan tadi terus yang ketiga adalah full paper ini adalah hasil penelitian kita karena hasil penelitian ini sangat-sangat direview oleh tim beasiswa non-degree atau BKLN Badan Kerjasama Luar Negeri Kemendikbud mereka akan mereview apakah memang penelitian kita ini memiliki kebermanfaatan untuk komunitas tempat kita bekerja apakah memang memberikan manfaat untuk misalnya kalau saya saya punya mahasiswa ataupun murid kira-kira memang adakah kebermanfaatnya untuk siswa ataupun murid terus apakah isu-isu penelitian saya itu memang kekinian gitu sesuai dengan keadaan problematika pendidikan saat ini gitu jadi semuanya akan direview oleh BKLN yang keempat adalah impressive proposal jadi memang ada apa ya paper khusus yang isinya adalah proposal jadi memang proposal kita harus mengesankan ibarat kata kita itu menjual diri kita di sini kita mengekspos diri kita di sini seberapa layak kita bisa menerima beasiswa non-degree nanti saya akan ceritakan seperti apa sih proposal yang menarik bagi tim Kemendikbud oke selanjutnya oh iya tim Kemendikbud juga meminta kita untuk mensubmit kurikulum VT kita ya karena mereka juga akan menilai keaktifan kita sehari-hari terus ya mereka bisa mengetahui kayak kira selain dari kegiatan mengajar misalnya kalau saya selain dari kegiatan mengajar saya juga terlibat dalam organisasi gitu kan terus juga saya memiliki beberapa kegiatan yang non-akademik itu juga menjadi nilai poinnya nilai plus bagi kita sehingga kita dinyatakan layak untuk menerima beasiswa ini sama seperti kata Mr. Rudi tadi mereka juga apa ya tim penilai beasiswa itu juga akan menilai tidak hanya kemampuan akademik ya kira non-akademiknya seperti apa seperti aktif terlibat dalam kegiatan volunteer organisasi dan lain sebagainya nah disini kita akan bahas tentang proposal yang menarik itu seperti apa sih gitu ya sekarang memang ada ada dokumen khusus ya yang memang berisi tentang proposal pengajuan basis one non-degree kepada kemendikbud yang pertama adalah background background disini berbeda dengan background yang penelitian kita ya beda jadi ini adalah background khusus jadi kita memang disini nulis lagi gitu ya nulis lagi gitu jadi memang aktivitas menulis disini sangat banyak gimana caranya kita menjual diri kita mengekspos diri kita sehingga kita layak menerima beasiswa tersebut gitu ya di dalam background kita bisa menceritakan ya di dalam background dan significance kita bisa menceritakan pentingnya mengikuti konferensi itu apa terus mendapatkan publikasi internasional gitu kan jadi tim reviewer akan tahu oh ternyata kita punya kebermanfaatan gitu kan mendapatkan publikasi internasional mendapat atau menambah relasi akademisi atau melakukan joint research dengan para peserta konferensi lainnya gitu ya terus memang apakah konferensi ini apakah tulisan kita ini temanya sesuai dengan konferensi yang diselenggarakan gitu kan jadi semuanya berkesinambungan disitu tim review akan men-checklist kira-kira seberlayak apa terus juga kita bisa mengekspos bahwa ada problematika pendidikan di komunitas kita sehingga kita menjadi agen perubahan ataupun influencer ya gitu sehingga setelah pulangnya dari program ini setelah selesainya dari program konferensi ini memberikan impact memberikan imbas kepada komunitas kita berada gitu jangan sampai ketika pulang program nggak memberikan impact gitu rasanya jauh-jauh keluar negeri sia-sia gitu kan cuma dapat foto-foto jalan-jalannya aja gitu jadi memang setelah program ada yang kita tawarkan ada yang ada solusi yang kita tawarkan terhadap problematika pendidikan yang ada di sekitar kita nah disini kita akan dapat kesempatan meng-expose diri kita kepada tim reviewer berbasis 1-0 degree terus juga teman-teman bisa nyatakan disitu teman-teman ingin menghadir konferensi karena memang ada training khusus untuk memperdalam program keprofesionalisme teman-teman teman-teman tim reviewer teman-teman bisa ceritakan yang menjadi kekuatan teman-teman itu apa gitu kan terus juga bisa menceritakan hasil penelitian dari teman-teman itu manfaatnya apa terus problematika dari problematika yang ada saat ini apa terus solusi apa yang teman-teman tawarkan itu semuanya tertuang dalam surat motivasi ini sehingga kita itu dianggap menjadi agent perubahan ataupun influencer dalam dunia pendidikan yang keempat adalah program keberlanjutan ini juga teman-teman nyatakan disitu memang setelah pulang dari program teman-teman akan melakukan program tindak lanjut jadi memang ada program keberlanjutan bukan berarti pulang dari konferensi tutup buku tutup cerita tidak harus ada program keberlanjutan misalnya teman-teman fokusnya dalam bidang pendidikan maka program keberlanjutannya juga bisa dalam bidang pendidikan misalnya teman-teman memberikan pelatihan kalau saya kan tenaga pendidik kemarin saya pernah ikut konferensi yang di Moskow itu konferensinya tentang pendidikan anak usia dini jadi setelah pulang dari program saya memang melakukan program keberlanjutan itu berupa memberikan pelatihan kepada guru-guru TK yang ada di Palembang ataupun mengajar anak-anak SD yang marginal itu juga bisa terus kalau memang teman-teman bukan dari terbakar pendidikan misalnya dalam bidang teknologi atau teknik misalnya teman-teman membuat teknologi rekayasa itu kan ada produknya nanti setelah pulang dari program kira-kira produk tersebut bisa diaplikasikan untuk apa jadi semuanya harus ada program keberlanjutan oke selanjutnya ini salah satu contoh kegiatan keberlanjutan saya terus program keberlanjutannya itu adalah mengajar anak-anak SD terus sebenarnya saya juga ada foto-foto kegiatan training yang saya berikan kepada guru-guru TK yang ada di Palembang kebetulan pada 2019 konferensi yang ada di Moskow itu fokusnya pada pendidikan anak usia dini jadi saya memberikan pelatihan kepada guru-guru TK dan Alhamdulillah memang responnya cukup baik oke selanjutnya jadi ada tugas akhir kita jadi teman-teman setelah kita pulang dari program kita ada pertanggung jawaban kita harus membuat laporan pertanggung jawaban disini laporan pertanggung jawabannya itu berupa macam-macam kegiatan yang ada disana misalnya program apa ya memang ada sesi paralel ya sesi kita presentasi penelitian kita terus juga bisa kegiatan workshop trainingnya seperti apa semuanya harus diceritakan terus juga memang kalau tidak mengumpulkan laporan itu biasanya kita di blacklist gitu jadi harapan saya kan tiap tahun bisa dapat basis one on degree ini jadi tiap tahun itu bisa berangkat jadi saya juga harus apa ya tepat waktu membuat laporan pertanggung jawaban jadi jangan sampai track record saya jelek gitu kan jadi pengennya 2020-2021 jalan-jalan terus kan konferensi terus makanya memang laporan pertanggung jawabannya juga harus baik gitu tidak hanya itu juga laporan ini keuangannya juga minta mulai dari apa ya misalnya tiket dan lain sebagainya oh iya uniknya dari basis one on degree ke medic boot ini ya kita bisa bebas mendesain apa-apa saja yang kita butuhkan dalam hak keuangannya misalnya mulai dari tiket pesawat pulang-pergi tiket domestik dan tiket internasional terus tiket akomodasi hotel makanan dan lain sebagainya sampai dengan biaya publikasi ke jurnal ataupun prosediknya semuanya boleh kita desain secara bebas sesuai dengan kebutuhannya gitu contoh misalnya pada tahun 2019 tahun lalu saya berangkat ke Moskow itu saya dapat 45 juta program konferensinya cuma 3 hari jadi setelah dihitung-hitung malahan berlebih gitu ya jadi memang beasiswanya cukup apa ya baik hati sekali memberikan dana yang tidak tanggung-tanggung semuanya fully funded gitu paniknya juga sih melihat gitu apa ya dana itu memang layak atau tidak karena mereka juga jaraknya jauh gitu terus bagaimana kehidupan di negara tersebut gitu kan semuanya mereka juga akan nilai kira-kira angka segitu layak atau tidak gitu oke next slide please teman-teman saya juga dapat kesempatan mabuk suaranya diunmu dulu oke selanjutnya ada program pertukaran tenaga pengajar Indonesia Korea pada tahun 2019 jadi memang Kemendikbud itu memiliki banyak sekali program-program non-degree sama seperti yang Fulbright tadi ada juga program pertukaran guru gitu ya sama di program non-degree Kemendikbud ini ada juga program pertukaran guru ke Korea kemarin saya mengajar di Korea selama kurang lebih 4 bulan saya dapat kesempatan mengajar di Seoul Technical High School di SMK SMK Teknologi SMK Teknologi terbesar dan tertua di Korea Selatan jadi memang misi dari program ini adalah untuk menanamkan pendidikan warga global terus saratnya adalah memang kita harus memiliki jiwa kepemimpinan terus memiliki pengetahuan budaya Indonesia karena memang salah satu misinya adalah mengenalkan budaya Indonesia program ini adalah kerjasama UNESCO Kemendikbud dan Kementerian Pendidikan Korea Selatan sebenarnya banyak sekali programnya dari Kemendikbud selain dari ini ada juga program BIPA BIPA itu adalah program mengajar bahasa Indonesia ke luar negeri jadi sebenarnya bocoran sedikit saya juga ikut program BIPA itu baru seleksi tahap satu yang lulus mudah-mudahan nanti kedepannya akan ada seleksi selanjutnya mungkin setelah pandemi kurang tahu juga bagaimana apakah online apakah offline jadi harapannya juga saya bisa dapat program BIPA ini ya jadi buat teman-teman FKIP ya dari Universitas Baturajaya saya ingin memotivasi ini jadi kalian kan adalah mahasiswa FKIP ya jadi ada banyak sekali memang program yang memang sesuai dengan bidang kalian masing-masing gitu jadi bisa degree maupun non-degree gitu semuanya sama-sama memiliki keunikan dan prestisius masing-masing gitu jadi untuk mahasiswa FKIP untuk mengikuti konferensi gak harus nunggu sampai dengan dapat gelar SPD itu gak harus jadi untuk mahasiswa semester 5 6 itu juga bisa asalkan kalian memang suka menulis gitu asalkan memang kalian itu punya penelitian gitu ya ya penelitiannya sederhana-sederhana saja gak apa-apa gitu asal memang realistis autentik nanti tim reviewer akan melihat gitu oh mas ini kandidat penerima beasiswa ini kayaknya masih mahasiswa mereka juga akan mencocokkan gitu kira level mahasiswa itu seperti apa penelitiannya gitu jadi jangan khawatir jangan terbatas karena usia ataupun belum mendapatkan gelar pendidikan semuanya bisa diraih baik degree maupun non-degree oke terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya kalau nanti ada pertanyaan silahkan sharing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mbak Sri atas materinya jadi tadi sudah maaf bu Mary agak kecil suaranya gak kedengeran oke goyang mungkin di jack ujung minitnya bu lagi dicoba lagi bu sudah siap benar oke terima kasih atas sharingnya mbak Sri jadi mbak Sri tadi lebih fokus ke bagaimana cara kita mendapatkan beasiswa untuk non-degree jadi kita buka sesi tanya-jawab dulu kalau di kolom chat ini sebenarnya lebih banyak pertanyaan mengarah ke tuvel iya tuvel halo mas Rudi bisa masih gabung mas Rudi ya mbak ya jadi baik mas Rudi maupun mbak Sri ini di kolom grup chat ini pertanyaannya lebih banyak permasalahan tuvel jadi adek-adek ini semuanya takut nih terjegal karena bisa gak sih saya ke luar negeri bisa gak sih saya kayak mbak Sri sama mas Rudi kendala yang banyak dihadapi itu adalah terkait tuvel apakah tuvelnya memang harus tinggi kemudian apakah ada universitas yang tidak menyaratkan tuvel sebagai top priority persyaratannya gitu seperti itu mungkin mbak Sri sama mbak Sri sama mas Rudi bisa bantu jawab apakah memang benar tuvel sebenarnya di awal tadi sudah ada ya sudah ada statement dari mas Rudi maupun mbak Sri bahwa tuvel itu sebenarnya memang sangat mutlak mungkin ditegaskan lagi bahwa memang salah satu syarat utama itu adalah untuk pencapaian skor tuvel dulu untuk bisa lulus administrasi silahkan mbak Sri kalau tuvel memang kalau kegiatannya di luar negeri sih memang wajib punya tuvel gitu karena memang apa ya negara yang saya kunjungi ini adalah non speaking english country negara yang memang tidak berbahasa inggris jadi nilai tuvelnya tidak terlalu tinggi 500 gitu kalau dilihat yang programnya Pak Rudi tadi memang 5,5 5,75 tinggi sekali kalau saya programnya itu 500 500 jadi memang untuk mendapatkan tuvel itu memang kita harus jauh-jauh hari ikut mempersiapkan segalanya kayak tuvel kan masa expirednya itu 2 tahun jadi memang jauh-jauh hari harus ikut banyak-banyak belajar ikut pelatihan tuvel gitu jadi memang kalau keluar negeri pasti ada tuvel gitu tidak ada program di luar negeri yang tidak ada tuvel gitu tinggal lihat aja nih nilai tuvelnya ada yang tinggi sekali ada yang tinggi gitu kan saya belum pernah ikut program keluar negeri baik yang non degree tidak ada tuvelnya gitu tapi kalau untuk ke konferensi tadi tidak perlu tuvel sih sebenarnya tuvel itu dibutuhkan untuk mengirim aplikasi beasiswa ke Kemendikutnya gitu mungkin ditambahkan dari Pak Rudy bagaimana mendapatkan skor tuvel yang fantastis ya jadi kalau saran saya gini dulu yang untuk pemula atau untuk teman-teman yang baru mau coba beasiswa itu kan menjadi syaratan utama jadi untuk bisa tahu skor kita berapa jadi kita memang harus tes dulu gitu biar kita tahu kemampuannya gitu siapa tahu kan udah 50 gitu berarti Alhamdulillah udah bisa ikut nakal belum berarti nanti mungkin mencoba beberapa alternatif karena saya pikir enggak semua beasiswa itu mempersyaratkan setinggi itu loh gitu jadi mungkin kalau Australia Awards itu di angka 525 udah bisa apply gitu atau LPDP pun mungkin beberapa jalur ya beberapa jalur tertentu itu ada yang skornya lebih apa ya enggak terlalu tinggi maksudnya mungkin sekitar 500 gitu dan juga teman-teman jangan khawatir untuk tetap apply walaupun skornya kurang kenapa karena beberapa program itu seperti Australia dan juga LPDP itu kan punya program pengayaan bahasa jadi nanti setelah lulus administrasi baru nanti ada kelas untuk afirmasi terutama ya untuk afirmasi itu di LPDP itu dia ada kelas pengayaan bahasa jadi teman-teman akan diberikan mungkin 2 bulan 3 bulan untuk ngambil kelas topol atau IELTS tergantung yang mana dibutuhkan nah itu kan cukup membantu sekali gitu untuk peningkatan bahasa dibandingkan harus belajar sendiri ataupun bayar sendiri misalnya gitu jadi kadang beasiswa itu cukup ngerti kebutuhan orangnya karena sayang kan sebenarnya Anda berkualifikasi dan Anda cukup baik di bidangnya tapi cuma terkendala di bahasa Inggris jadi nanti coba dipelajarin masing-masing persyaratannya dilihat adakah program yang bisa membantu Anda untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mungkin caranya itu saja Mbak Meri suaranya enggak kedengeran masih enggak kedengeran Mbak coba lagi masih Mbak mungkin headsetnya kali yang bermasalah headsetnya enggak kedengeran Mbak enggak kedengeran Mbak Meri dipegangin mungkin atau mungkin dilepas headsetnya sudah tadi sudah 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 oke agak kecil lebih tapi lumayan bisa lumayan ya kalau saya baca beberapa referensi dari Fulbright jadi salah administrasi Fulbright itu kan pada saat kita apply beasiswanya nanti ketika kita melamar ke apa namanya ke universitas tujuan ada syarat bahasa Inggris lagi Fulbright itu IEL yang disyaratkan oleh universitas tujuan kita nah jika kita kalau Mas Rudi itu kan sudah bukan lagi alternatif kandidat ya tapi sudah prinsipal kandidat sudah terpilih menjadi prinsipal kandidat tapi ketika menuju universitasnya yang mensyaratkan Tufel lagi atau Tufel ya Tufel IDP atau IELTS ternyata tidak memenuhi standar itu gimana Mas apakah beasiswa yang kita dapatkan itu otomatis akan gagal atau seperti apa yang menentukan dia dapat beasiswa atau tidak itu adalah apakah dia diterima oleh kampus atau tidak gitu jadi mungkin misalnya dia udah tes jadi skornya dapet gitu misalnya sekian gitu dan kalau ada kampus yang bisa nerima dengan skor itu maka berarti kan dia diterima kampus dan beasiswa akan lanjut tapi kalau misalnya dia gak diterima kampus mungkin karena skornya jauh banget tadi kurang dari 80 misalnya dan tidak ada kampus yang menerima maka kemungkinan beasiswanya gagal gitu tapi kemungkinannya juga cukup besar karena pemilihan kampus itu itu 4 atau 5 kampus jadi bisa memilih 4 sampai dengan 5 kampus jadi mudah-mudahan ada yang masuk dari 5 kampus tersebut artinya tidak hanya tertuju pada satu kampus aja ya Pak ada dari bisa lebih dari satu kampus tujuan ya terima kasih Mas Rudy kemudian lagi ada pertanyaan lagi nih dari Padang Mas Rudy jadi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol dari Zaini jadi kalau beasiswa luar negeri itu boleh bawa keluarga atau enggak Mas boleh jadi mungkin kebanyakan beasiswa saya pikir juga tidak memiliki aturan mengenai keluarga jadi mereka hanya istilahnya mereka mereka membolehkan membawa keluarga dengan biaya ditanggung oleh penerima beasiswa sendiri jadi ketika kita membawa keluarga maka kita harus siap dengan persyaratan-persyaratannya karena biasanya beasiswa itu menanggung si penerima beasiswanya aja bukan keluarganya walaupun ada juga beasiswa kalau S3 itu misalnya LPDP itu sama keluarganya juga ada uang sakunya tapi mungkin yang lain enggak menanggung jadi mungkin itu perlu dibaca lebih lanjut mengenai persyaratannya tapi rata-rata membolehkan membawa keluarga tapi masalah pembiayaan aja mungkin yang didubankan kepada si penerima enggak dengar mbak enggak kedengeran mbak Mary enggak kedengeran mbak Mary enggak kedengeran mbak headsetnya yang bermasalah atau dilepas aja enggak kedengeran mbak masih belum diputer-puter aja headset di ujungnya mbak atau dilepas aja lepas di jolekin lagi masih enggak kedengeran bisa mbak bisa mbak kedengeran mbak bisa ya mbak ya kedengeran ya mohon maaf ini komputer laptop saya agak sedikit bermasalah dengan audio jadi terima kasih tadi atas jawabannya dari mas Rudy kita beralih ke pertanyaan untuk mbak Sri jadi kalau beasiswa non-degree itu ada tentang conducting research ya mbak ya ada pertanyaan tadi dari peserta dari peserta webinar ini beliau menanyakan menanyakan ada persyaratan khusus enggak kalau untuk apply beasiswa non-degree untuk yang conducting research oh kalau memang penelitiannya di dalam negeri ya itu enggak enggak ada tufol gitu karena kebetulan saya memilih konferensinya di luar negeri jadi memang dari kemendibutnya mensyaratkan tufol gitu jadi buat teman-teman yang ingin melakukan penelitian dan memang tidak di luar negeri tidak ada tufol jadi silahkan mendaftar untuk yang conducting research ya kemudian juga ada beberapa pertanyaan lagi tentang lamanya bukan menyelesaikan memproses memproses beasiswa itu apakah memang rata-rata dari proses apply sampai keperima itu memang hampir lebih capai satu tahun atau bisa lebih gimana mbak mohon maaf enggak ke depan aduh apakah jadi ada pertanyaan dari grup chat ini untuk menyiapkan beasiswa itu apakah memang membutuhkan jangka waktu yang lama minimal satu tahun atau ada yang lebih short dari sana jadi memang tidak ada yang instan ya jadi memang ada proses gitu yang memang harus dilewati kayak konferensi biasanya itu enam bulanan paling lama untuk persiapan beasiswanya ya tapi sebelumnya kan kita kan melakukan penelitian dulu penelitian juga memakan waktu gitu ya mungkin enam bulan gitu untuk mendapatkan hasil kan setelah dapat hasil kita mulai memilih konferensi apa gitu dimana gitu kan dan kapan gitu jadi jarak antara kita pertama kali mengumpulkan abstrak sampai dengan keberangkatan itu kalau berdasarkan pengalaman saya paling lama enam bulanan gitu iya terus juga nanti kan setelah kita mengumpulkan aplikasi beasiswa kita juga harus menunggu ya menunggu itu biasanya sampai dengan satu bulan gitu karena mereka karena untuk apa ya scholarship hunter untuk beasiswa Kemendikbud ini tiap tahunnya mencapai 3500-an tiap tahunnya baik yang degree maupun non-degree itu 3500 peserta gitu jadi memang team review butuh waktu untuk mereview aplikasi beasiswa teman-teman jadi memang tiap tahun itu ada dua batch ada dua batch batch pertama itu biasanya bulan Februari atau Maret dan batch kedua itu adalah bulan September gitu jadi kalau memang teman-teman ingin memilih batch pertama bulan Februari artinya sebelum Februari ya satu tahun sebelum Februari atau 6 bulan paling cepat sebelum Februari teman-teman sudah mulai menyicil-nyicil dokumen apa saja yang sudah bisa teman cicil gitu kan jadi memang tidak ada disulap dalam waktu yang sangat singkat jadi memang ada proses pencicilan kalau dasarkan pengalaman saya seperti itu jadi kita harus nyicil dokumen gitu terima kasih Mbak Sri ada pertanyaan lagi untuk Mbak Sri jadi terkait beasiswa non-degree itu dari bisa di-share gak link dari Kemendikbud yang menyediakan beasiswa jadi ini ada beberapa partisipan di webinar kita ini yang tertarik untuk mungkin mau coba-coba ikut teacher exchange program teman-teman bisa buka linknya kalau di Google itu cukup klik aja beasiswa Kemendikbud atau kemendikbud.co.id nanti semuanya keluar disitu jadi teman-teman bisa memilih mau batch pertama atau batch kedua untuk yang non-degree yang degree-nya juga sama ada dua batch batch pertama dan batch kedua jadi nanti disitu ada banyak sekali pilihan-pilihan non-degree mau yang exchange program ataupun mengajar bahasa Indonesia keluar negeri untuk mengajar program bahasa Indonesia juga pilihan negaranya banyak sekali ada negara-negara di Eropa terus negara-negara di Asia Tenggara nah ini program yang sedang saya incer mudah-mudahan kalau rezeki tahun ini lulus gitu terus juga apa ya untuk program yang teacher exchange ini disini kan banyak mahasiswa FKIP jadi kalau mahasiswa FKIP nanti setelah tamat kalau ini memang programnya wajib S1 misalnya setelah tamat kuliah bisa mengikuti program pertukaran gitu ya ke Korea gitu tidak harus PNS kalau memang teman-teman belum jadi PNS misalnya masih honor-honor itu juga bisa jadi tidak harus oh harus PNS saingannya PNS enggak honor pun bisa untuk mata pelajarannya juga bisa teman-teman bisa mendaftar misalnya teman-teman dari guru MAPEL matematika kebetulan kemarin teman saya kami berdua belas itu semuanya mata pelajarannya beda-beda ada matematika ada IPA gitu ada lagi guru SD gitu jadi semua apa ya calon guru ya baik dari berbagai macam program studi memiliki kesempatan yang sama asal teman-teman mau menge-apply gitu kalau tidak menge-apply ya gimana kita bisa ikut ke forum internasional ya gitu jadi saran saya sih memang harus update informasi gitu kadang-kadang informasi tidak dapat dari teman tidak dapat dari apa ya kalangan kerja tapi memang kita sendiri yang mencari informasi kalau saya kebanyakan saya sendiri yang jemput bola cari saya cari sendiri link-link gitu saya sering iseng-iseng gitu klik ikut program apa misalnya di negara apa ada program apa jadi memang saya kebanyakan jemput bola jadi jangan mengandalkan informasi dari teman kita sendiri yang memang harus aktif mungkin juga satu yang harus ada dua poin yang harus juga disetankan untuk mendapatkan beasiswa baik degree maupun non-degree yaitu pengalaman pengalaman berorganisasi dan pengalaman menjadi volunteer itu juga beberapa hal yang harus di highlight ya mas Rudi betul sekali mbak mengandalkan kemampuan akademik benar sekali tidak tidak menjadi patokan juga walaupun memang akademik ya seperti yang mas Rudi bilang di awal tadi IPK memang sangat sangat menentukan apa namanya jalan kita untuk mendapatkan beasiswa itu tapi juga harus diiringi juga dengan kemampuan kita pengalaman kita dalam berorganisasi iya benar sekali mbak pengalaman kita untuk menjadi relawan benar ya mbak ya iya benar sekali iya Pak ibu peserta webinar ini di kolom chat Pak Rudy Mas Rudy ini men-share men-share juga link diasiswa fullbrightnya jadi kalau bapak ibu peserta webinar adik-adik mahasiswa yang mau mencari informasi tentang beasiswa fullbright bisa lihat di kolom chat itu kita bisa mengunjungi www.aminef.org kemudian juga kalau mau sharing kemudian bertanya lebih jauh lagi tentang beasiswa karena kita keterbatasan waktu ya jadi Mas Rudy juga sudah menyediakan kontak WA kemudian juga ada email yang bisa dihubungi untuk bertanya lebih lanjut mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Mas Rudy sebelum sesi webinar ini kita akhiri pertanyaannya adalah ketika kita sudah mendapatkan beasiswa fullbright kemudian juga sudah studi di sana apakah ada batas maksimal studi gitu untuk beasiswa ini jadi artinya misal studi master itu harus diselesaikan 2 tahun tapi kalau kita molar jadi 2,5 atau 3,5 gitu setengah tahun apakah beasiswa akan dicabut atau seperti apa Mas Rudy oke kalau di kontraknya itu biasanya tertulis mengenai lama studi gitu biasanya biasanya itu berikan per tahun jadi di kontraknya itu nanti setahun nanti setahun lagi berikut dapat dapat kontrak yang baru gitu tapi setahu saya sebagai penerima beasiswa itu memang dia wajib harus sesuai dengan ketentuan kalau misalnya harus 2 tahun tetapi kalau ada pengecualian misalnya faktor sakit ataupun faktor kendala akademis misalnya mungkin karena supervisornya pindah atau sakit atau memang ada yang belum bisa diselesaikan penelitiannya itu cukup dikomunikasikan saja melalui email kepada pihak pemberi beasiswa biasanya kalaupun ada itu ada extension perpanjangan waktu seperti itu tapi jarang juga dengar karena biasanya rata-rata kalau mahasiswa Indonesia itu terutama yang dapat beasiswa itu kan sudah terpilih jadi biasanya mereka cukup disiplin dan cukup termotivasi untuk menyelesaikan studi secepatnya gitu jadi jarang aja sih dengar yang sampai molor waktu terima kasih terima kasih semuanya kita bisa sharing lagi apalagi Mbak Sri tadi bilang sudah terpilih untuk seleksi BIPA Mbak Sri mungkin nanti next webinar kita rancang lagi mungkin pengenalan pada adek-adek ini terutama adek-adek di FKIP ya betul sekali ada banyak sekali program untuk mahasiswa FKIP iya betul jadi di Umbara ini kan ada tiga program studi ada teknologi pendidikan ada pendidikan bahasa sastra Indonesia kemudian ada pendidikan bahasa Inggris saya rasa baik di ketiga semuanya di tiga program studi itu semuanya punya kesempatan punya chance apalagi untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ataupun pendidikan bahasa Indonesia karena memang sudah sesuai bidangnya ya ya gitu pengajaran bahasa Indonesia untuk penutu asing jadi mungkin nanti next webinar kita pencang lagi untuk pengenalan kepada adik-adik bahwa ada program nih yang bagus ya jadi adik-adik bangga jadi mahasiswa FKIP betul ini nanti kita share nanti saya juga ada beberapa rekan juga yang beberapa waktu lalu kembali salah satunya kembali dari Filipina dari mengajar Filipina dari mengajar kita juga nanti mungkin kita bisa aja nah untuk sesi kali ini terima kasih karena ini saya lihat di grup chatnya sudah tidak ada lagi pertanyaan jadi kayaknya kita pas on time jam foto bersama raih mimpi Pak Achan ya maaf saya terkenang dengan Ibu Seri Mulyani terima kasih Mbak Emilia terima kasih banyak ya sudah sharing pengalamannya hari ini ya semoga lain waktu kita bertemu kembali di webinar yang tentunya dengan tema yang berbeda ya sudah ini Pak Achan foto bersamanya tadi ya sudah oh sudah nanti diambil lagi boleh ya sekali lagi Bek sekali lagi ya sudah sudah belum baik ya berhubung sudah azan maka kita tutup acara kita hari ini ya sudah masuk zuhur jadi terima kasih untuk semua perserta Bapak Dekan kita terima kasih operator semuanya makasih kepada Universitas Batu Raja makasih sama-sama Bu terima kasih Mas Nudia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Sada Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Sudah Terima kasih.